W.S. Renta Sajak seenggok jagung Sajak seenggok jagung di kamar Dan seorang pemuda yang kurang sekolah Memandang jagung itu, sang pemuda melihat ladang Ia melihat petani, ia melihat panen Dan suatu hari subuh, para wanita dengan gendongan pergi ke pasar Dan ia juga melihat suatu pagi hari di dekat sumur Gadis-gadis bercanda sambil menumbuk jagung menjadi mesena Sedang di dalam dapur, tungku-tungku menyala Di dalam udara murni, tercium bau kue jagung Seenggok jagung di kamar Dan seorang pemuda Ia siap menggarap jagung Ia melihat kemungkinan Otak dan tangan siap bekerja Tetapi ini Seenggok jagung di kamar Dan seorang pemuda tamat SLA Tak ada uang Tak bisa menjadi mahasiswa Hanya ada seonggok jagung di kamarnya Ia memandang jagung itu Dan ia melihat dirinya terluntah-luntah Ia melihat dirinya ditendang dari diskotik Ia melihat sepasang sepatu kenes di balik etalase Ia melihat saingannya naik sepeda motor Ia melihat nomor-nomor rotre Ia melihat dirinya sendiri miskin dan gagal Seenggok jagung di kamar Tidak menyangkut pada akal Tidak akan menolongnya Seenggok jagung di kamar Tak akan menolong seorang pemuda Yang pandangan hidupnya berasal dari buku Dan tidak dari kehidupan Yang tidak terlatih dalam metode Dan hanya penuh hapalan kesimpulan Yang hanya terlatih sebagai pemakai Tetapi kurang latihan bebas berkarya Pendidikan Telah memisahkannya Dari kehidupan Aku bertanya Apakah gunanya pendidikan Bila hanya akan membuat seseorang menjadi asing di tengah kenyataan persoalannya Apakah gunanya pendidikan Bila hanya akan mendorong seseorang menjadi layang-layang di ibu kota Kikuk pulang ke daerahnya Apakah gunanya seseorang belajar filsafat Sastra, teknologi, ilmu kedokteran Atau apa saja Bila pada akhirnya Ketika ia pulang ke daerahnya Lalu berkata Di sini Aku merasa asing dan sepi Ketika ia pulang ke daerahnya